DPR mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pengembangan kawasan ekonomi khusus. Hal ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia. Ditemui di Gunung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi V DPR RI Bambang Hario Soekartono menyayangkan terhentinya implementasi master plan percepatan pertumbuhan ekonomi yang digagas Kabinet Pemerintahan sebelumnya. Menurut Bambang Hario, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan ekonomi khusus berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya kawasan ekonomi khusus, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang potensial. Memaksimalkan, mengoptimalkan kawasan ekonomi khusus ini sehingga betul-betul bisa bermanfaat bagi investor-investor baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang dari luar negeri berpartisipasi di posisi kawasan ekonomi khusus tersebut. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan pemerintah membentuk kawasan ekonomi khusus sebagai upaya penyebaran kawasan industri dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ia mendorong proses evaluasi perkembangan KEK dilaksanakan dengan pertimbangan khusus. Evaluasinya harus detail, tidak bisa kemudian secara umum karena ada kawasan ekonomi khusus yang mengalami kemajuan kemudian ekonomi khusus yang kemudian tidak berkembang. Ada kawasan ekonomi khusus di Lombok itu dalam langkah untuk meningkatkan sektor pariwisata di sana. Pariwisata itu kan tidak hanya cuma kemudian membangun infrastruktur hotel. Amita dan Kristio, TVR Parlemen, laporkan.